Oh ya, ini saya misalkan dulu ya, kemarin itu kan saya, kita untuk ujian statistika kemarin itu kan kita pakai data yang sudah ada ya Jadi datanya yang kalian sudah kerjakan itu kan tinggal di, apa ya, tinggal ditulis ulang ya Karena datanya sama persis, file yang harus dikerjakan juga sama persis, cuma ada tambahan Nah, kalau misalnya kalian kesulitan untuk copy paste dari data yang, apa ya, data yang lama dirubah ke data yang baru Itu misalkan ya, ini saya tulis 20 misalnya, misalnya hasilnya seperti ini Itu kalau misalnya kalian berpindah, ini ya, berpindah sheet atau berpindah file Ini kalian copy kan, nah, pastenya ini, pastenya ini pakai paste spesial Ya, jadi jangan di paste biasa, nanti jawabannya error Kenapa bu error? Karena kan kalian, ini kan pakai formula yang ada di buku yang ke satu, sheet yang satu Jadi kalau kalian mau mulai yang kedua, ya otomatis harus mulai dari awal Jadi biasanya error atau munculnya nol, nol aja udah bagus Biasanya error, kenapa? Sudah beda Jadi rumus yang ada di sini kan untuk halaman yang di sini Nggak bisa untuk halaman yang lain, maka kalian harus ngulang lagi Nah, jadi kalau kalian mau pindahkan hasilnya Misalnya ya, pindahkan ke sini nih, misalnya ya, sudah hasil hitungan misalnya di sini Itu, kalian pakenya paste spesial Nah, ini Jadi, kalau misalnya dia ada hitung-hitungannya, kalian bisa paste yang formulanya Ya, jadi tinggal di copy, oh formula yang ini di sini, nanti tinggal kita paste-kan Sama nggak lokasinya misalnya di A2 gitu ya Tinggal, oh ternyata kalau di soal yang baru lokasinya di C2 Berarti kan tinggal di berhenti Tapi kalau misalnya mau di copy hasilnya Hasilnya itu 30, misalnya hasil dari perhitungannya 30 Yang mau kita copy hasilnya saja Berarti, kalian pastenya itu yang value Nah, gitu Jadi nilainya saja yang nanti kalian copy paste Gitu, teman-teman Kalau yang value itu juga sama Misalnya di sini sama dengan C2 ditambah D2 Misalnya, ini kan seperti ini Ternyata yang satu ini saya mau Ini sama ini ya Berarti kan ini di copy Nah, ini kan copy ya Nah, kita paste ke sini Paste spesial Nilai Nah, itu tetap nilainya kembali Itu Formula Kalau formula dia nggak bisa Karena apa? Kalau formula yang kita lihat kan Berapa penjumlahannya Gitu loh Jadi misalnya ada Misalnya kalian itu sudah menghitung Jadi Misalnya kalian itu sudah menghitung Buanya ya Rumusnya itu sama dengan Dalam kurungnya buanya Ya Akhirnya kan Kita kalau ngopi lagi kan susah ya Tapi Kita sudah tahu prinsipnya seperti apa Jadi Yang di copy formulanya Oh, di sini formulanya pukuan jam Berarti yang di copy adalah Kita copy formulanya Baru kita pastekan ke sini Paste spesial Formula Nah, berapa hasilnya 0 Ya, tidak dirubah Nah, ini dimaksud angka berapa Gitu Misalnya kan kalau ini kan C2 sama C3 Ya, sudah kita ubah lagi Oh, ini C2 Ditambah C3 Nah, itu seperti itu Jadi nanti kita kembalikan lagi Makanya Kita itu Kemarin-kemarin Kenapa saya ada Pengenalan sedikit tentang Excel Supaya kalian bisa ngolah Jadi Yang penting kalian tahu caranya dulu Karena apa? Kalau untuk rumusnya ini Kalau kita sudah paham Kita sudah paham rumusnya ini Asalnya dari mana Bukan sekedar kita Ngetik gitu aja Tapi kita tahu asalnya Kok ini ditambah Kok ini dikasih dalam kurung Maka itu gampang Betul Jadi tinggal diisi aja nanti Angkanya Oh, maksudnya ini Yang ditambahkan yang ini Yang dikalikan yang ini Yang dirata-rata data yang ini Itu seperti itu Teman-teman Bisa dipahami apa enggak ini ya Sebelum saya lanjutkan Insyaallah Bu Oke Jadi ini ya Silahkan nanti di Paste spesial Oke Nah sekarang Saya mau jelaskan tentang Namanya Locational Locational Question Locational Question Ya Disebutnya seperti itu Jadi LQ LQ ini biasanya digunakan Untuk menganalisis data Statistik perikanan Ya Biasanya data statistik perikanan Nah Jadi Kita punya data seperti ini Data perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Ada Ada keupatan kota Ternyata Hasil Tangkapannya ya Atau hasil ini ya Hasil ikannya lah Produksi ikannya Kalau di daerah Tuban Kolam itu 104,80 ton Sawah tambak 2.900 ton Ya Tambak 716 ton Perairan umum 2036 ton Penangkapan 9.384 ton Nah Totalnya sekian Ini datanya gampang ya Dianalisisnya Kenapa bisa saya bilang gampang Karena datanya sedikit Data yang sulit dianalisis adalah Ketika nanti kita punya Statistiknya Banyak datanya ya Jadi datanya sangat tinggi Sehingga kita gak bisa Memperkirakan Gitu Data mana sih sebenarnya yang Diunggulkan Gitu Jadi Locational Quatience itu Dia fungsinya adalah Untuk Memperkirakan Dari data statistik yang ada Itu mana sih Sebenarnya Yang paling berpotensi Jadi kalau Datanya ini Misalnya ya Ini hasil dari Kolam Kolam-kolam ikan Ternyata Kalau dari sini Yang paling berpotensi Itu kan Lamongan Kenapa bu Kok Lamongan Karena datanya Dia yang paling tinggi Di sini Jadi 779,60 Nah itu juga sama Kalau sawah tambak Di mana Nah ini kan Kalau dilihat sekilas Ini ya data yang tertinggi Adalah di Lamongan juga Itu Sama dengan Kalau kita pakai prinsip Max ya Nilai maksimum Nah itu juga bisa disebut Sebagai Data mana yang Paling berpotensi Sama dengan Misalnya Kalau penangkapan Penangkapan Kita lihat dulu Oh ini 9300 Ini 39.000 Ini 22.000 Ini juga sama Misalnya Data penangkapan Data yang paling tinggi Yang mana ini teman-teman 9.000 39.000 22.000 8.000 16.000 22.000 48.000 48.000 48.000 Betul Haura semenap Jadi kalau Kalau kita tanpa Ada perhitungan Ya perhitungan secara Statistik Maka kita harus Melihat satu persatu Atau kita pakai rumus Sama dengan Max Ya Sama dengan Max Nah nanti sudah ketahuan Oh ini Tapi kan masih tetap Harus satu persatu Artinya kita butuh Waktu juga ya Untuk menjahkan Dan itu Akhirnya Tidak bisa Dianalisis secara Keseluruhan Nah makanya itu Kita perlu yang namanya Lokational Poesionis Nah jadi Fungsinya dari LQ Fungsinya dari LQ Fungsinya dari LQ adalah Kita bisa menyimpulkan Maka daerah mana sih Sebenarnya Di Jawa Timur Data yang tadi Yang mempunyai potensi Untuk pengembangan tambak Daerah mana yang untuk Pengembangan kolam KJA Budidaya laut Atau perairan umum Nah ini Nanti adalah hasil Kesimpulan yang Didapatkan dari Ini LQ ini tadi Jadi Analisis LQ Itu untuk Melakukan khusus ya Jadi metode LQ ini khusus Makanya saya katakan tadi Dia adalah untuk Statistik perikanan Teman-teman Jadi kalau Saya dulu belajar tentang PSP itu Pemanfaatan sumber daya perikanan Jadi Data hasil penangkapan Itu kan biasanya Banyak Dan itu harian Harian Disimpan jadi Data bulanan Bulanan disimpan Sampai data tahunan Akhirnya ketemu Oh disini Berapa ton Itu baru dari Satu TPI Belum kalau Satu kecamatan Data dari kecamatan Dikumpulkan ke Satu kabupaten Jadi Data yang tadi kalian Lihat totalnya Sekian ton Itu lumayan ya Untuk mendapatkan Jadi metode LQ ini Untuk kita Mengidentifikasi Jadi Kalau misalnya Kita bertanya Maka Komoditas Unggulan Yang ada di Jawa Timur Itu apa sih Nah itu bisa Kita analisis Dengan metode LQ ini tadi Kemudian Jadi LQ ini Adalah alat Pengembangan ekonomi Yang lebih sederhana Dengan segala Kelebihan Dan keterbatasannya Jadi Keterbatasannya Kenapa Kalau kita kemarin Belajar statistik Itu Banyak ya Rumus-rumusnya Rumusnya Apa namanya Jangkauan Rumusnya Menentukan Apa sih namanya Median Min Kalau data Tunggal bagaimana Data berkelompok Ini kan Agak banyak Nah LQ ini Cuma satu Rumus Yang bisa Diterapkan Ke banyak data Statistik Perikanan Jadi Dia sangat Sederhana Dapat Mengidentifikasi Komoditas Unggulan Secara cepat Dan Punya Keterbatasannya Itu yang namanya Sederhana Nah ya Otomatis Kalau untuk Digunakan Analisa yang Sangat Menentang Tidak Bisa Tapi kalau Kita menggunakan Analisis LQ Untuk Satu data Saja Jadi Satu data Yang secara Menyeluruh Yang secara Holistik Secara Holistik Tapi sederhana Kita bisa pakai LQ Jadi LQ ini Merupakan Pendekatan Awal Untuk Memahami Sektor Kegiatan Apa sih Yang menjadi Pemaju Pertumbuhan Jadi Ternyata Potensinya Lamongan Yang tadi Di kolam Nah Berarti kan Apakah Kabupaten Lamongan Itu ingin Diterbanyak Kolamnya Atau Ingin Diterbanyak Dari yang Lain Misalnya Yang mau Ditingkatkan Tambaknya Bisa Dibuat Tambak Terpal Misalnya Apakah Mau Ditingkatkan Yang lain Atau Polamnya Yang diperbanyak Nah Seperti itu Ini adalah Untuk Memberikan Gambaran Jadi LQ ini Akan Mengukur Berapa Konsentrasi Relatif Atau Derajat Spesialisasi Dari Kegiatan Ekonomi Melalui Pendekatan Perbandingan Jadi Nanti Hasilnya Dibandingkan Oh Dapat Di Lamongan Itu Berapa Dibandingkan Dengan Di Sidor Jom Dibandingkan Dengan Di Bersih Nah Itu Sebenarnya Seberapa Banyak Potensi Ikannya Jadi Menurut Teori Ekonomi Dasar Lobo Ini Statistik Kok Belajar Ekonomi Sedikit Sedikit Tapi Insyaallah Ini Tidak Akan Lebih Ruat Daripada Yang Kemarin Jadi Diantara Materi Statistik Ini Yang Lebih Sederhana Jadi Kalau Ini Teori Ekonomi Itu Ada Namanya Sektor Basis Dan Non Basis Berarti Kalau Basis Itu Apa Basis Itu Adalah Dasar Jadi Dasar Yang Mungkin Saking Melimpah Jadi Saking Melimpah Maka Bisa Diekspor Keluar Sementara Kalau Untuk Non Basis Itu Dia Adalah Sektor Yang Diperuntukkan Untuk Kalangannya Itu Sendiri Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Diekspor Maka Termasuk Kedalam Sektor Basis Misalnya Ikan Bandung Ikan Bandung Gersih Kalau Sejauh Ini Bandung Yang Gersih Itu Belum Bisa Sampai Ekspor Nah Ini Barangkali Kalau Teman-teman Mabah Ini Punya Kepinginan Saya Ingin Sekali Bu Bandung Itu Bisa Diekspor Bisa Diekspor Keluar Jadi Otak-otak Bandung Itu Kan Masih Penyebarannya Paling Se-Indonesia Karena Ketahanannya Rendah Masalahnya Kalau Orang Luar Negeri Mereka Tidak Suka Kalau Terlalu Banyak Pengawet Jadi Kalau Misalnya Kalian Ingin Melakukan Penelitian Saya Ingin Sekali Bu Bisa Mengekspor Bandung Tapi Menggunakan Pengawetan Yang Aman Nah Itu Berarti Kita Melanjutkan Teori Ekonomi Basis Kita Ekspor Bisa Diekspor Keluar Negeri Nah Nanti Tinggal Diperkirakan Berapa Hasilnya Itu Potensi Ya Teman-teman Karena Otak-otak Bandung Itu Kan Enak Jadi Otak-otak Bandung Di Gersik Sama Di Sidoarjo Itu Beda Jadi Beda Rasanya Pun Juga Beda Begitu Kemarin Saya Kelamongan Juga Ada Otak-otak Bandung Rasanya Juga Beda Juga Jadi Kalau Misalnya Sama-sama Bandung Tapi Rasanya Bisa Beda Itu Berarti Kan Juga Bisa Berpotensi Misalnya Otak-otak Gersik Dulu Di Ekspor Keluar Nah Itu Kan Juga Salah Satu Potensi Bahkan Otak-otak Yang Ada Di Daerah Jawa Barat Ada Orang Jawa Barat Di Sini Tidak Ada Oke Teman-teman Boleh Kalau Otak-otaknya Jawa Barat Itu Sudah Beda Lagi Jadi Namanya Otak-otak Sudah Beda Nah Ini 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 Juga PR Kita Barangkali Kalian Punya Ide Nanti Saya Mau Mengawetkan Bandeng Dengan Satu Teknologi Tertentu Dia Divakum Atau Diberikan Pengawet Yang ramah Lingkungan Sehingga Dia bisa Kualitas Ekspor Nah Itu Sangat Berpotensi Ya Teman-teman Karena Otak-otaknya Banyak Kalian Kehabisan Sumber Daya Dari Gersik Bisa Ambil Di Kota Yang Lain Paling Dekat Lamongan Jadi Manfaatnya LQ Ini Manfaatnya Untuk Memberikan Gambaran Dalam Menetapkan Sektor Unggulannya Itu Apa Sektor Dalam Pergiatan Ekonomi Jadi Kalian Mendapatkan Satu Hasil Jadi Sudah Dapat Melakukan Pengukuran Data Pendataan Pengolahan Jadi Hasil Dari Olahannya Seperti Apa Mengambil Kesimpulannya Seperti Apa Lainya Adalah Manfaat Dari LQ Serta Manfaat Yang Kedua Adalah Untuk Menentukan Sebaran Komoditas Atau Mengidentifikasi Wilayah Berdasarkan Potensi Gersik Potensinya Apa Potensi Kujidaya Ikan Maju Potensi Industri Juga Maju Sama Seperti Itu Kalau Lamongan Potensinya Perikanannya Lebih Maju Daripada Di Gersik Potensi Perikanannya Karena Perairannya Lebih Luas Juga Di Lamongan Kalau Gersik Kan Mau Tidak Mau Masih Ada Pengaruh Industri Di Lamongan Juga Ada Industri Itu Sama Seperti Jadi Kita Bisa Menentukan Sebaran Komoditas Dan Potensinya Seperti Apa Tidak Jangan Jangan Sampai Ada Satu Ikan Yang Dipaksakan Dipudidayakan Di Satu Tempat Misalnya Rumput Laut Dipaksakan Dipudidayakan Di Bersih Tidak Bisa Pasti Kalah Sama Rumput Laut Di Sidoarjo Misalnya Apalagi Rumput Laut Yang Di Daerah Banyuwangi Jelas Kalah Karena Apa Rumput Laut Harus Airnya Bagus Jadi Artinya Apa Kalau Kita Menggunakan Teori LQ Kita Akan Tahu Bahwa Komoditas Rumput Laut Itu Tidak Potensial Diversi Jadi Mau Dipaksakan Juga Tidak Bisa Ini Tadi Kelebihan Yang Keremanya Sederhana Mudah Tidak Merekerlukan Program Rumit Kalian Pakai Kalkulator Biasa Bisa Pakai Excel Bisa Kemudian Penyelesaian Analisisnya Cukup Dengan Ini Dari Excel Ditutup Adanya Akurasi Data Jelas Ini Harus Akurat Kalau Kita Pakai Metode Statistik Itu Harus Akurat Kemudian Untuk Menghindari Bias Diperlukan Nilai Rata-rata Yang Cukup Panjang Jadi Minimal Nilai Rata-ratanya Itu 5 Tahun Saja Nah Pahamanya Seperti Apa Kita Masukkan Dulu Kalau Pakai Excel Kalian Ketikkan Dulu Datanya Ya Tadi Datanya Kan Banyak Kalian Buat Tabel Dulu Lamongan Kemudian Gersik Dan Kota-kota Sekitarnya Kalian Ketikkan Dulu Masukkan Angkanya Kalau Sudah Diketik Sudah Dimasukkan Angkanya Baru Kalian Hitung Jadi Setiap Sektor Perikanan Kabupaten Itu Ditulis Dengan PI Kecil P Kecil I Kecil Dan Jumlah Masing-masing Subsektor Itu Ditulis Dengan P Kecil T Kecil Tadi kan Ada Misalnya Ini Lamongan Ini Dan Bersik Kalian Ada Lamongan Yang Dan Bersik Disini Kan Ada Angkanya Berapa Total Disini Berapa Disini Ada Total Dari Semua Kabupaten Kalau Total Dari Semua Budidaya Ini Total Keseluruhan Jadi Data-data Ini Yang Masih Digunakan Jadi PI Kemudian Dimasukkan Jumlah Masing-masing Subsektor Perikanan Di Tiap Kabupaten Kemudian Ada P Besar I Kecil Itu Adalah Total Dari Produksi Subsektor Perikanan Provinsi Kemudian Ada P Besar P Kecil Adalah Total Produksi Perikanan Produksi Seperti Apalah Seperti Jadi Kalian Ketikan Dulu Semuanya Sudah Diketik Kabupaten Atau Kotanya Baru Ini Adalah Nilai P Ini Ada 0 Misalnya OSD Ini P Ini Berarti 0 Ini Ketik Semua Ini Berarti Nilai PI PT Apa Berarti Total Dari Semua Subsektor Perikanan Berarti Jumlahnya Ini Saran Saya Untuk Nilai Total Ini Nanti Jangan Jangan Kalian Tulis Persis Tapi Pakai Rumus Excel Aja Sam Itu Jadi Total Sama Yang ini Juga Berarti P P Besar I Kecil Itu Adalah Total Dari Keseluruhan Kabupaten P Besar T Kecil Itu Adalah Total Dari Keseluruhan Data Jadi Berdasarkan Subsektor Dan Berdasarkan Kabupaten Atau Kota Itu Ditotalkan P Besar P Kecil Paham Sampai Sini Teman Teman Yang Lain Isawobu Oke Sederhana Ya Ini Nah Jadi Rumus Sederhana Sekali LQ Sama Dengan PI Kecil Per PT Kecil Dibagi P Besar I Kecil Per P Besar T Kecil Nah Ini Seperti Jadi Berapa Total Produksi Di Tiap Sektor Ini Nanti Kalian Hitung Jadi Ada Satu Tabel Seperti Ini Yang Hasilnya Datanya Kalian Tetip Ulang Dan Ada Satu Tabel Itu Nanti Berapa Nilai PI Nanti Nanti Kan Dihitung Ada Kriteria LQ Ketika Nilai LQ Nya Jadi Kan Kalian Hitung Kan Keluar Ya Ternyata Nanti Hasilnya Yang Di Kolam Ini Misalnya Ada Satu Yang Sawah Tambah Itu Dua Minapadi Di Kabupaten J Itu Misalnya Nol Nah Ini Nanti Akan Kalian Analisiskan Gitu Misalnya Yang Kabupaten D Minus 2 Nah Ini Maksudnya Apa Kalau 1 2 0 Dan Minus 2 Nah Maksudnya Adalah Ketika LQ Lebih dari 1 Berarti Komoditasnya Bisa Menjadi Sumber Pertumbuhan Sehingga Bisa Diekspor Keluar Wilayah Sama Seperti Yang Tadi Saya Katakan Bandeng Misalnya Bandeng Melimpah Datanya Dari Mana Kita Mengatakan Bandeng Melimpah Itu Karena Ada Dasarnya Bandeng Itu Dia Produsen Udang Dan Bandeng Gerset Itu Produsen Bandeng Dan Udang Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Nanti Akan Kita Lihat Apakah Memang LQ Lebih Dari Satu Terus Kalau LQ Sama Dengan Satu Berarti Tergolong Non Basis Kok Bisa Non Basis Berarti Dia Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Kalau Misalnya Diekspor Nanti Yang Ada Malah Tidak Cukup Terlalu Banyak Diekspor Berarti Tidak Cukup Malah Kekurangan Bisa Bisa Ngambil Dari Wilayah Lain Nah Itu Seperti Itu Kemarin Pada Jaman Tahun Berapa Itu Udang Itu Sangat Banyak Di Satu Satu Gitu Nah Berarti Jangan Diekspor Karena Kalau Misalnya Nanti Kita Ekspor Ya Kita Akan Kekurangan Malah Mengambil Dari Tempat Lain Seperti Itu Kalau LQ Min Satu Berarti Komoditasnya Tidak Dia Juga Termasuk Non Basis Tapi Komoditas Ini Sangat Kurang Artinya Dia Memenuhi Kebutuhan Sendiri Tidak Bisa Sehingga Perlu Import Dari Luar Ini Sedikit Saya Menginikan Ke Garam Jadi Garam Indonesia Itu Kan Buah Harusnya Garam Itu Masuknya LQ Lebih Dari Satu Tapi Sampai Sekarang Garam Itu Import Ini Pertanyaannya Kenapa Beras Beras Itu Saya Tahu Apakah Beras Itu Masuknya LQ Satu Apa LQ Lebih Dari Satu Tapi Di Apa Di Buluk Itu Beras Banyak Cuman Kok Kenapa Kita Masih Import Beras Itu Kan Dipertanya Jadi Seperti Itu Sehingga Data Bisa Dipakai Apa Bisa Orang Bisa Rupiah Bisa Data Produksi Artinya Data Data Bersifat Kuantitatif Karena Memang Harus Dihitung Ini Kan Ya Contoh Datanya Sektor Perikanan Ada Sekian Terus Kalau Setelah Diolah Menjadi Pakai Rumus LQ Seperti Ini Baru Setelah Dari Ini Kalian Hitung Berapa Nilai Max Nya Jadi Masing-masing Dari Sini Kalian Hitung Berapa Nilai Max Sama 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 Dengan Max Misalnya Disini Baru Nanti Kita Tahu Oke Kalau Kolam Disini Yang Paling Tinggi Apa LQ 0,2 0,2 0,2 Kabupaten Lamongan Lamongan LQ Berarti Dia Masuk Ke Basis Apa Non Basis Non Basis Non Basis Artinya Ini data Tahun Dari Tiga Teman Teman Jadi Datanya Sangat Lama Artinya Untuk Budidaya Kolam Di Lamongan Itu Hanya Bisa Untuk Mencukupi Kebutuhan Sendiri Gitu Ya Terus Ini Subsektor Salah Tambah Yang Potensial Apa Nilai Tertingginya Yang Mana 4,9 Ya Masih 4,9 Tapi Kalau Misalnya Dilihat Disini Ini Tiga 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 Tiganya Ini Semuanya Di Atas Satu Berarti Masing Masing Dari Kabupaten Atau Kota Dari Masing Tuban Lamongan Dan Gersih Itu Sama Sama Bisa Menjadi Basis Untuk Budidaya Sawah Tambah Ini Belum Masuk Ke Spesies Jadi Berarti Tiga Kabupaten Ini Itu Potensial Sebagai Sentra Budidaya Sawah Tambah Bisa Diekspor Keluar Kenapa Kebutuhannya Sudah Mencukupi Di Dalam Jadi Bisa Dikirim Keluar Minapadi Tidak Ada Kajian Tidak Ada Jaring Tanca Ini Kota Surabaya Tapi Sifatnya Adalah Non Basis Jadi Hanya Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Untuk Tambah Mana Datanya Ayo Mana Saja Yang Bisa 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 Nih Ada 4 Ada 4,1 Ada 4,3 Gersih Kota Surabaya Sidoarjo Nah Ini Bisa Menjadi Basis Juga Jadi Data Basis Artinya Apa Data Yang Bisa Diekspor Jadi Kalau Yang Mana Yang Paling Potensial Kalian Jawab Satu Betul Misalnya Kalian Jawab Satu Kota Surabaya Karena Nilai Maksimalnya Di Kota Surabaya Bisa Atau Kalian Menjawab Mana-mana Saja Yang Nilai LQ Itu Lebih Dari Satu Karena Disini Nilai LQ Lebih 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 Tiga Berarti Yang Bisa Menjadi Basis Pengembangan Tambah Adalah Gersik Kota Surabaya Dan Sidorjo Bisa Atau Terus Kalau Umum Misalnya Ini Berarti Di Tuban Perairan Umum Jelas Tuban Itu Laut Perairan Umum Lebih Lebih Luas Kalau Dibandingkan Dengan Daerah Jawa Timur Bagian Utara Kalau Dibandingkan Dengan Jawa Timur Bagian Selatan Ada Banyu Wangi Malang Mungkin Nah Itu Seperti Itu Penangkapan Itu Pemekasan Berarti Yang Paling Tinggi Mana Pemekasan Tapi Yang Bisa Menjadi Daerah Basis Berarti Bangkalan Sampang Pemekasan Dan Sumino Ada Yang Mau Ditanyakan Teman Teman Belum Ada Bu Ada Yang Lain Ayo Mumpung Kita Kelas Zoom Dulu Biar Nanti Sudah Bisa Dipahami Pada Saat Kita Mengerjakan Excel Oke Saya Lanjutkan Jadi Ini Jadi Hari Ini Agak Refreshing Jadi Tugasnya Ini Nanti Saya Berikan Tabel 1.2 Dan Tabel 1.3 Nah Kalian Hitung LQ Dan Dikerjakan Berkelompok Jadi Kelompok Absen Ganjil Mengerjakan Tabel 1.2 Ya Dan Kelompok Absen Genap Itu Mengerjakan Tabel 1.3 Jadi Ini Juga Sama Servernya Satu Saja Jadi Server Yang Nanti Mengumpulkan Data Itu Satu Saja Nanti Dicopy Value Tadi Di Pastenya Itu Value Jadi Tiap Orang Nanti Mengerjakan Misalnya Ada yang Ngetik Ngetik Cuman Surabaya Sidoarjo Gersih Datanya Berapa Saja Itu Misalnya Ada yang Ngetik Itu Saja Nanti Yang Satu Bagian Ngetik Kabupaten Yang Lain Sama Dihitung LQ Nya Ya Jangan Lupa Nanti Ada Satu Orang Yang Menghitung Semuanya Dan Ada Satu Orang Atau Beberapa Orang Yang Juga Menyimpulkan Jadi Mana Data Yang Paling Tinggi Mana Data Yang Potensial Menjadi Basis Seperti itu Ada yang Mau Ditanyakan Dulu Tugasnya Jadi Satu Iya Tugasnya Nanti Jadi Satu Nanti Yang Server Yang Untuk Mengumpulkan Data Itu Nggak Usah Ngetik Jadi Nggak Usah Ngetik Tapi Nanti Kalian Yang Harus Apa Merangkum Datanya Itu Tadi Loh Gitu Jadi Kalian Yang Harus Memastikan Nanti Bener Nggak Angkanya Itu Sama Jadi Datanya Ini Ini Tabelnya Saya Rasa Cukup Dikerjakan Berapa Orang Ini Ini Ada Berapa Kabupaten Ini 38 Kabupaten Belum Di Total Jadi Nanti Ada Yang Notal Ada Yang Menghitung PI Per B Berarti Itu Cuma Ada Dua Kelompok Betul Cuma Ada Dua Kelompok Jadi Kelompok Ganjil Dan Kelompok Genap Kelompok Ganjil Mengerjakan Yang 1-2 Jadi Nanti Ada Yang Mengetik Dulu Ya Teman Teman Silahkan Diketik Dulu Tugasnya Yang Nanti Mengumpulkan Data Berarti Kalian Ngetik Ini Bikin Bikin Kolom Kotak Bikin Kolom Kotakannya Jadi Bikin Kolom Ini Kalian Tugasnya Yang Nanti Mengumpulkan Data Sebentar Halo Assalamualaikum Ya Ya jadi seperti itu teman-teman nanti yang bagian mengumpulkan data ya langsung nanti ya teman-temannya dibagi saja siapa yang nanti menulis tuban lambungan bersih dan menghitung LQ nya nanti yang mengumpulkan data tinggal di kompilasi dan nanti disimpulkan seperti itu ada pertanyaan dulu nanti kalau Kak Nganan bisa tanya oke absennya sudah tahu kalau enggak nanti saya kirimkan juga absennya ya oke seperti itu hari ini saya tunggu ya teman-teman sampai sore jawabannya nah jadi nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang di atas ini ya jadi daerah mana yang mempunyai potensi untuk pengembangan tambah nah ini ya jadi daerah mana nanti kalian menjawab daerah mana yang mempunyai potensi pengembangan kudidaya laut kudidaya tambah kudidaya kolam minapadi jadi daerah yang mana itu seperti itu kalian simpulkan kalau di tabel ya sama tabel 1 3 juga sama eh sebentar 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 oh sorry ini beda teman-teman 1 titik 2 sama 1 titik 3 itu beda satuan jadi ini 1 tabel aja teman-teman 1 tabel aja disitu kan ada 38 ya jadi ini 1 tabel aja jadi ada 1 sampai 38 kalian bagi berarti 1 orang mengerjakan 1 atau 2 ya di tabel 1 titik 2 ini kemudian nanti kalian simpulkan yang mana untuk laut itu mana yang paling potensial kabupatenya rambak kolam minapadi karambah dan jaringapung seperti itu dan ini itu gandir kenapa atau memilih sendiri bu kelompoknya kelompokan apa gimana satu kelas satu ya apa kelompokan aja satu kelas satu aja deh satu kelas satu aja ini kan ada 38 data jadi nanti ada satu server keberatan gak kalau kayak gitu satu kelas satu satu kelas satu aja tugasnya satu kelas itu cuma satu satu kelas tugasnya satu jadi menghitung misalnya misalnya satu orang mengerjakan dua kabupaten nanti disininya ditambahkan ya jadi ditambahkan siapa yang ngerjakan Tupuan dan Lamongan gitu ya siapa yang ngerjakan Gersik Surabaya terus nanti siapa yang melakukan analisa terus siapa yang mengumpulkan data seperti itu ya oke teman-teman oke jadi nanti ketua kelas Mas Arik mana Mas Arik Arik ya Bu oke Mas Arik nanti udah menengan yang membagi-bagi ya jadi tolong nanti bagian yang server ya itu juga sudah dapat datanya jadi selain nanti kalian mengerjakan yang yang ini ya nah mengerjakan yang ini juga tolong servernya nanti yang mengumpulkan semua data diberikan data ini juga hasil ininya jadi jangan cuman ngetik kok ya gitu jadi nanti silahkan siapa Mas Arik samen pele dari 38 data itu siapa saja ngetik bagian ini ngetik bagian ini dan hasilnya berapa siapa yang nanti bagian ngumpulkan itu kalian diskusikan sama kesimpulannya ya gak berat ya teman-teman ya gimana gak berat ya insyaallah oke 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 kalau gitu nanti kita diskusi lebih lanjut di WA terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam nanti slide-nya saya berikan di grup ya bu ya bu terima kasih terima kasih Terima kasih.